Kini kerap dituduh selingkuh dari Nagita Slavina, masa lalu Rafi Ahmad karena pijat terungkap. Terima kasih telah menonton! Dan Rafi Ahmad kerap menjadi perhatian publik, sebab Rafi Ahmad kerap diterpah isu selingkuh dari Nagita Slavina. Namun semua isu selingkuh itu kerap dibantah oleh Rafi Ahmad, sementara Nagita Slavina mengaku selalu percaya terhadap suaminya. Memang beberapa kali pas kau menikah, Rafi masih sempat digosipkan dekat dengan beberapa wanita di Indonesia. Salah satunya adalah Ayu Tingting. Hubungan keduanya dinilai lebih dari hanya sekedar rekan kerja. Kabarnya Rafi Ahmad dan Ayu Tingting kedapatan jalan berdua, namun semua itu ditepis oleh kedua belah pihak. Selain itu, Rafi juga digosipkan dengan Nita Gunawan. Gosip itu diungkap oleh Hotman Paris. Dalam sebuah kesempatan, Hotman menyebut Rafi dan Nita pernah jalan berdua. Akhirnya bocorlah dari teman-teman gue artis ternyata yang dua ini, Rafi Ahmad dan Nita Gunawan. Sering jalan, ungkap Hotman dilansir dari suara.com. Di samping itu, Rafi Ahmad pernah membuat pengakuan yang cukup mengejutkan terkait dengan masa lalunya. Presenter kondang itu sempat mengatakan pernah melakukan pijat urat untuk memperbesar ukuran salah satu bagian tubuhnya sebelum menikah dengan Nagita Slavina. Hal ini ia ungkapkan ketika berada di acara Kui Entertainment yang tayang pada Oktober 2022. Dulu pernah waktu muda pijat urat biar panjang dan gede, ucap Rafi Ahmad. Gue datengin ke rumah, banyak teman-teman artis tuh berjejer semua, satu cetek, dua cetek. Pokoknya dulu tuh seru waktu gue bujangan di rumah lebak bulus, tuturnya. Rafi pun menjelaskan bahwa pada saat itu bukan dia seorang diri. Tapi beberapa dari teman artis juga melakukan hal yang sama. Salah satunya adalah Ferry Maryadi. Kalau artis yang gue sebutin dia doang, ujar Rafi sambil menunjuk Ferry Maryadi. Namun demikian karena rasa sakit yang dialami, Ferry Maryadi membatalkan untuk melakukan pijat urat tersebut. Lihat teman gue di samping kesakitan, gak jadi gue, ucap Ferry Maryadi. Akhirnya jujur di depan Nagita Slavina, Rafi Ahmad Agui telah berselingkuh dengan artis jantik ini. Rumah tangga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina selalu menjadi pemberitaan. Termasuk mengenai adanya dugaan aktor tampan tersebut telah berselingkuh. Uniknya tak ditampik Rafi Ahmad, ia justru mengakui pernah berselingkuh dengan seorang artis cantik dan juga terkenal yang diutarakan secara jujur di depan Nagita Slavina. Cap sebagai aktor playboy dan flamboyan dari diri Rafi Ahmad yang terlihat jelas setelah ia mengaku telah berselingkuh di depan Nagita Slavina tersebut. Hal ini bermula ketika ia sedang memandu acara di salah satu stasiun TV, di mana Nagita Slavina lah yang menjadi hostnya. Pada saat itu, ia diberi pertanyaan seputar berselingkuhan. Tanpa memungkiri pria kelahiran Bandung 35 tahun ini mengakui pernah melakukan tersebut. Beneran ini serius gak buat Nagita maaf ya, kita kan udah lima tahun menikah. Ya bolehlah aku tamasya sedikit, ujar Rafi Ahmad. Mendapati suasana makin panas, seorang ilusionis terkenal. Ferdinand yang kelah itu hadir sebagai bintang tamu, menawarkan diri untuk menghipnotis bapak dua anak tersebut. Ia meminta agar Rafi Ahmad membayangkan tangannya dilumuri oleh lem untuk memudahkan masuk kalam bawah sadarnya. Sambil dibayangin tangan lu dilumuri lem banyak sekali, terserah lem apapun itu yang paling kuat. Saking banyaknya yang masuk ke telapak tangan dan salah-salah jari, lemnya makin lama makin kering. Tangan sama jari ini nempel erat sekali, dipaksa lepas justru makin keras dan juga nempel. Pinta Ferdinand. Diceritakan Rafi Ahmad kala sedang dalam kondisi terhipnotis perselingkuhan terjadi ketika ia masih berpacaran dengan Tias Mirasi. Ada penyesalan atau apa gitu sama Tias? Ada yang pengen disampaikan nggak? Mungkin yang selama ini nggak pernah disampaikan, sekarang pengen disampaikan, tanya Ferdinand. Rafi pun mengakui jika ia memiliki dosa karena telah mengkhianati cinta wanita yang dipacarinya sekitar setengah tahun tersebut. Ia mengaku telah menjalin hubungan dengan artis cantik dan terkenal, Velofe Feksia. Sebelum akhirnya benar-benar berpisah dari Tias Mirasi. Ada aku cuma mau ngaku dosa aja. Waktu itu aku bilang sama kamu kita putus, terus aku sama Velofe ujar Rafi dengan gayanya yang salah tingkah. Sebenarnya aku udah pacaran sama Velofe duluan, jadi aku minta maaf gitu, sorry. Mau ngomong gitu aja sih, aku Papa Rafi. Ia pun meminta maaf karena pernah berbohong kala itu dan baru bisa terbuka kini soal masa lalunya tersebut. Sementara Nagita Slavina nampak aja tersenyum simpul mendapati sikap masa lalu Rafi Ahmad di masa lalu tersebut. Sementara Nagita Slavina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton